Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Pasti dasar luar biasa. Masih dengan saya Josian dan kali ini saya mau share informasi penting ya, lagi berkaitan dengan XRP teman-teman. Ini semakin menarik dan semoga nanti sebentar lagi akan menuju kepada yang namanya kesimpulan. Semoga ya teman-teman ya. Jadi tidak ada lagi drama-drama di dalam XRP dan SEC teman-teman. Tapi sebelumnya teman-teman silahkan boleh subscribe, like, dan komen dan share video ini supaya semakin banyak orang yang mengatakan aset kripto, aset masa depan. Oke langsung aja ya teman-teman, disini saya dapat informasi yang penting yang bisa sama-sama kita pahami ya teman-teman. Terutama berita ini ya teman-teman ya. Mana nih? Nah ini. Jadi dari Finance Feds ya teman-teman ya. Feds. Feds ya. Bagaimana jika Ripple kalah dalam gugatan? Ya ini ya teman-teman ya. Ya jadi kita harus siap nih. Itu adalah pernyataan pertanyaan ya. Pertanyaan jutaan dolar lebih baik lagi pertanyaan miliaran dolar menurut kapitalisasi pasar. Kita tahu sendiri ya teman-teman kapitalisasi pasarnya si XRP ini sekitar 40 miliar ya teman-teman ya. 40 miliar dolar atau setara dengan 587 triliun ya teman-teman ya. Jadi itu sangat-sangat besar. Nah meskipun pemegang XRP tidak memiliki saham Ripple Labs. Jadi teman-teman begini ya. Kita beli XRP itu bukan berarti kita punya saham perusahaan Ripple. Jadi kita beli XRP itu ya XRP-nya gitu loh. Ya XRP-nya bukan perusahaannya. Jangan sampai salah. Nah dikatakan meskipun pemegang XRP tidak memiliki saham Ripple Labs. Harga cryptocurrency yang berfluktuasi telah membuat pemiliknya mengikuti gugatan SEC melawan Ripple dengan intense. Maksudnya tahu nggak teman-teman. Maksudnya begini. Saya pribadi beli XRP kan. Tapi karena nggak naik, nggak turun, apa segala macem. Otomatis gugatan SEC kepada Ripple itu saya ikuti terus gitu maksudnya. Jadi walaupun kita bukan pemegang saham nih. Tapi kita malah ngikutin ini kan kasus mereka ini gitu. Ya iyalah ya. Karena semua investor jadi melihat ke arah sini gitu. Ke arah gugatan SEC ini. Kenapa? Karena harganya nggak naik-naik. Nah gerakan SEC untuk menyerang pembelian pemberitahuan adil Ripple adalah yang paling penting dari kasus ini sejauh ini. Kasus ini bahkan bisa sampai kepada keputusan ringkasan tentang pembelian alternatif itu yang tampaknya menjadi kepentingan Ripple. Banyak yang telah dibicarakan di masa lalu ya. Gugatan tersebut adalah dugaan siapapun yang saat ini. Namun Ripple Labs kemungkinan besar menganalisi opsi untuk kesepakatan penyelesaian atau keputusan apapun oleh pengadilan. Jadi sebenarnya Ripple sendiri itu nggak ada masalah sebetulnya. Bagi mereka sendiri ya ayo kita selesaikan aja apa nih masalahnya gitu loh. Mereka lagi menanti dari gugatan SEC itu gitu. Ya pada Oktober 2020 salah satu pendiri Chris Larson mengatakan bahwa perusahaan mungkin akan memindahkan kantor pusatnya ke luar negeri. Jadi ya teman-teman si Ripple itu sebenarnya udah terbuka banget dia. Kalian harus paham ini ya teman-teman harus paham. Udah terbuka banget nih. Bahkan kalau dia bermasalah dan dinyatakan bermasalah dan bersalah di Amerika mereka opsi-opsi paling ekstrim menurut saya. Itu memindahkan kantor loh. Ya informasi yang saya dapat tuh ada di Jepang kantornya sama ada di Eropa loh. Bahkan bisa saja di Asia mereka bikin juga di sini di Singapura bisa saja. Ya itu opsinya udah sampai kayak gitu. Bahkan mereka udah ada rencana mau membuat IPO teman-teman. Atau Initial Public Offering atau si siapanya itu sahamnya itu dibuka ke umum gitu. Udah sampai seperti itu teman-teman. Iyalah mereka uangnya banyak kan. Jadi mereka ini pengen kejelasan hukum aja sebetulnya. Itu yang menjadi kendala dan para investor itu akhirnya menahan-nahan duitnya. Untuk beli gitu loh teman-teman ya. Sejujurnya kami bahkan berencana untuk merelokasi kantor pusat kami ke yuridiksi yang jauh lebih bersahabat tuh. Jelas kan? Sejujurnya kami bahkan berencana merelokasi atau memindahkan kantor pusat kami ke yuridiksi yang jauh lebih bersahabat. Contoh di Jepang bersahabat mereka yaudah. Mereka bikin di Jepang aja daripada ribet-ribet lah gitu kan. Anda memiliki keuntungan karena memiliki pasar modal, regulator, dan inovator di kota yang sama. Itu tidak terjadi di AS. Di mana investor New York, anggota Parlemen Washington, dan pengusaha teknologi Silicon Valley tidak saling memahami. Jadi ya dari sini kita bisa tahu kan. Anda bisa lihat nih teman-teman nih. Investor New York atau investor-investornya. Investor besar lah ya. Anggota Parlemen, berarti pemerintah, baru pengusaha teknologi Silicon Valley, berarti orang-orang sain lah ini ya. Itu tidak saling memahami. Intinya adalah ya mereka kayaknya pingin si Ripple itu ya dikalahin aja gitu. Pada April 2021, CEO Brad Garlinghouse mengatakan kepada CNN bahwa perusahaan siap untuk melanjutkan tanpa XRP. Bayangkan tuh teman-teman. Jika kalah dalam pertempuran hukum melawan regulator AS yang mengklaim XRP adalah keamanan perusahaan secara ilegal menjual kriptokansi kepada investor. Jadi sebetulnya dari pihak Ripple-nya itu, memang mereka udah, Ayo nih, kalian mau bikin peraturan seperti apa? Apakah kami salah enggak nih? Kira-kira gitu. Cuman ya lagi-lagi kan menurut saya sih ini, apa ya, taktik aja sih supaya didenda gitu kan. Kalau didendakan lumayan loh teman-teman, duitnya kan gede, itu aja simple. Ya, kalau dihukum, dilarang gitu, ilegal ya mereka keluar. Tidak dapet apa-apa tuh, orang SIC-nya atau penggugatnya gitu. Nah, tapi kalau misalnya didenda, nah itu kan gede teman-teman dendanya. Kan gitu ya. Kami bisa melakukan itu, kami selalu berpikir tentang produk kami bisa sebuah yang mana pertanda dan seterusnya ya teman-teman ya. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan, bagaimana jika Ripple kalah dalam gugatan? Tidak ada yang tahu selain mereka tuh, sampai dikatakan seperti itu ya. Jadi, tidak ada yang tahu selain orang SIC-nya sendiri. Jadi ya, permainan mereka lah kira-kira gitu teman-teman. Tetapi pindah ke yuridiksi yang lebih ramah, kemungkinan besar akan melayani kepentingan pemegang SIC dalam skenario seperti itu. Jadi, mereka ini ya teman-teman memang udah siap teman-teman. Orang Ripple itu udah sampai mengatakan begini. Tidak ada yang tahu selain mereka, loh, orang SIC-nya. Jadi, artinya seolah-olah mereka udah mengatakan begini lah. Udah lah, sebenarnya keputusan ada di kalian tuh. Ada di hakim, ada di SIC. Tapi, kalian mau memutuskan seperti apapun, ya terserah. Kami skenario-nya udah jelas. Kami akan pindah ke yuridiksi yang lebih ramah. Ramah. Artinya, ramah dari sisi regulasinya, peraturannya. Brad Gerlinghouse, Chief Executive Officer dari Liberal Labs, baru-baru ini mengatakan kepada Skowhouse di SINBC, ada kesalahpahaman tentang bagaimana teknologi ini diterapkan. Bahkan, mereka mengatakan negara-negara pasar G30 telah menginvestasikan waktu energi dan macam-macam, termasuk aturan dan perundang-undangan. Jadi, ini cuma bermasalahnya di Amerika aja gitu loh, teman-teman. Karena memang, ya mau gimana lagi ya. Matakan tertuju pada Amerika. Bahkan, teman-teman, kalau lihat di Twitternya si Jeremy Hogan sebagai pengacaranya Ripple, Ripple, ini dia bilang begini, hakim menolak mosi SEC untuk memaksa pembuatan surat opini pengacara Ripple. Intinya, dari hakim itu udah menolak sebenarnya, kan. Untuk, apa, surat yang kemarin itu loh, yang sempat dibuat itu oleh si SEC-nya, kan. Kalian bisa baca di sini, ini ada lampirannya dibuat si Jeremy Hogan. Kalau kalian mau baca ya, panjang juga dan bahasa Inggris ya, saya aja males bacanya. Saya cuma lihat Twitternya si Jeremy Hogan aja udah membuktikan sebenarnya. Tapi ya itu ya, lagi-lagi semoga ini cepat selesai. Dan saya yakin banget ya, teman-teman, investor itu kan pemikirannya simple. Gak ada masalah, terutama berkaitan dengan hukum. Karena kalau berkaitan dengan hukum, itu berkaitan dengan negara, teman-teman. Dan itu repot banget, teman-teman. Makanya ini harganya ya begitu-begitu aja. Naik sedikit, turun, naik sedikit, turun, naik sedikit. Ya, macam tidak bergerak istilahnya. Oke ya, teman-teman ya, jadi kalian paham ini. Ini cuma sangkut satu masalah aja si XRP ini. Yaitu masalah SEC. Semoga SEC-nya menang, naik tinggi, kita cuan lebar-lebar. Tetap sabar ya, teman-teman. Karena apa? Orang sabar cuannya lebar. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dan see you. Bye-bye.